Hi guys, kembali di channel Iwanyu UX Design Kali ini kita akan membahas tentang Elementor Apa itu Elementor? Elementor adalah sebuah perusahaan dari strl untuk berancang web design Produk dari Elementor ada banyak sekali Seperti Website Builder, Static, Plug, Page Builder Plugin, dan HelloFacts Elementor bisa dibuat untuk website bisnis dan service Kemudian Portofaudio.cp Kemudian Agensi e-commerce Event & Entertainment Landing Page Media & Blog Dan yang terakhir Out & Wildness Oke, itulah Kembuatan untuk jenis-jenis website Elementor Apakah Elementor itu free atau gratis? Ada dua versi Untuk itu free atau gratis dan Banyak Ini Elementor Yang dibayar Atau harga Elementor Biasanya dibanderol dengan Dengan harga $99 Dolar Mendapatkan tank plus editor Dan plus Dengan harga $99 Mendapatkan tank plus editor Dan plus hosting Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Install Elementor Di Wordpress Oke Ini sudah terinstall Ini dengan Elementor Ini dengan Elementor yang gratis atau free Oke Kita masuk ke Add News Untuk Menggunakan Elementor Kemudian kita Klikan saja Kemudian dengan Elementor Nah ini Aplikasi Elementor Yang sudah terinstall Kita update saja Kalau belum Klik saja Install Now Oke Ini adalah tampilan Elementor Untuk install update Now Oke Selanjutnya Kita akan mencoba Elementor Plugin Di Page Klikan page Kemudian Edit With Elementor Maka Tampilannya akan Seperti ini Ini adalah tampilan Site setting Dari Elementor Ada Site Identity Kemudian ada logo Ada Global Kemudian kita Masuk ke menu basic Itu Ada inner Kemudian ada Heading Image Cek editor Video Button Google Maps Dan icon Oke Untuk yang pro ini Terkunci Jika ingin tidak terkunci Harus kita Membeli Elementor Kemudian Ada yang general Itu Starbox Iconbox Image Cross Base Gallery Icon List Progress bar Comment Oke Ini untuk yang pro Masih Terkunci Kemudian ini menu untuk dibawah ada Sy updater Sep pedra Sep Sep As Template Ataupun update Kemudian ada navigator History Klik saja navigator maka akan muncul di Sebelah Kanan menu navigator Mari kita lihat hasil editing atau pembuatan website yang diedit di Elementor Maka akan seperti ini ada hero, kemudian ada klien tulis, kemudian ada teacher, foto-foto teacher, foto-foto activity Kemudian ada Twitter, about social media, dan copyright Oke sekian dulu dari pengenalan basic dari sebuah rancangan website dengan menggunakan plugin Elementor See you the next video, bye Terima kasih